Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul gafur Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, wahai yang maha menatak berkahi majlis ini Catatkan yang hadir, yang menyimak Menjadi hamba-hamba yang koridoi Allahumma inna nas'aluka ilman nafian Wa rizkon tayyiban wa amalan mutakobbalan Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat Rizki yang baik, amal yang kau terima Allahumma fitahlana hikmataka Wansur alayna rahmataka Ya Allah, bukakan hikmah dibalik kejadian apapun Ya Allah, dan tolonglah kami dengan rahmatmu Ya Jal Jalali wal ikram Amin Ya Rabbana Amin Apa kabar hadirin sekalian Nah pada waktu menyebutkan Alhamdulillah Luar biasa, Allahu Akbar itu tidak cukup hanya mulut Alhamdulillah Karena ada yang bicara Tapi tidak pakai hati Sedang yang dinilai oleh Allah itu hati dulu Ini kalau rumus ini sudah pas, sudah bahagia nih Allah pencipta kita Menciptakan kita dan dunia berikut isinya Kalau kita diciptakan mengabdi ke Allah Dunia berikut isinya Ini adalah pelayan kita Supaya bisa maksimal mengabdi kepada Allah Contoh Allah memberikan Ya kepada kita mata, telinga Ini supaya bisa mengabdi ke Allah dengan baik Allah memberikan teknologi, pakaian, masjid Supaya mengabdi ke Allah Harta Dunia ini Supaya memudahkan mengabdi ke Allah Tapi Kalau posisinya turun Kita jadi pelayan dunia Kita jadi menderita Jadi Dunia berikut isinya itu Hualadzi khalakolakumma fil adi jami'ah Pelayan kita Kalau posisinya begini bahagia kita ini Dunia Pelayan Tidak lengket disini Hanya di tangan saja Yang membuat kita menderita itu adalah Ketika dunia lengket disini Harusnya yang ada di hati itu Allah Dunia pegang saja pelayan Ada Alhamdulillah Sedang ditahan oleh Allah Sabar Diambil lagi oleh Allah Ridho Dikasih Syukur Ikhtiar Jujur Biasa saja dunia ini Tidak ribet Contoh ya Rejeki itu mutlak milik Allah Dibagikan Oleh Allah Tidak ada yang membagi rejeki selain Allah Tidak ada Tidak ada yang lain Hanya Allah Satu-satunya Penguasa rejeki Kalau dianggap dunia berikut isinya rejeki Masya Allah Hanya Allah Pemiliknya Dibagikan oleh Allah Sesuka Allah Kepada siapa yang Allah kehendaki Dengan kadar Jumlah Sesuka Allah Jadi orang kaya Kurang kaya Sedikit Sama sekali Bukan karena pinter Karena hebat Karena Jagoan Karena Terlatih Enggak Orang punya rejeki itu Karena Allah Ngasih saja Seperti kita Dengar siapa Mas Elon Mas Elon Siapa Oh Elon Mas Kalau Mas Elon Mas dari Jawa Elon Mas katanya Orang terkaya Eh itu Cuman manusia Biasa Seperti kita Yang oleh Allah Ditakdirkan Nih Ceritanya Kamu lagi Dapat itu Makannya sedikit Sedikit saja Pakaian sedikit saja Ya Cuman ngaku-ngaku Ini Punya Termasuk Siapa Yang punya Alibaba Jack Ma Itu ya Siapa Majek Jack Ma Itu yang Kayak Itu juga Bukan karena pinter Enggak Kamu begitu Selama A'agim Dapat ini Ditakdirkan Darut Tauhid Itu Allah Sepenuhnya Kalau Allah Mau nahan Sempit Sempit Nanti Kalau Allah Mau mengambil Pergilah Apa yang Dititipkan Ini Jadi Kalau sudah Yakin Rezeki Cuma Allah Yang Ngatur Allah Yang Punya Allah Yang Membagikan Ya Kalau kita Mau Jemput Rezeki Minta Petunjuk Ke Allah Dimana Rezeki Saya Beri Jalan Supaya Ketemu Rezekinya Dengan Baik Wa Aslihli Dunia Ya Ya Allah Perbaiki Urusan Dunia Saya Karena Dunia Tempat Penghidupan Saya Allah Yang Tahu Rezeki Saya Dimana Jumlah Terbaiknya Berapa Kapan Ketemunya Minta Ke Allah Dengan Cara Yang Allah Sukai Mau Ketemu Mau Enggak Ketemu Gak Ada Masalah Yang Paling Penting Kerja Kita Jadi Amal Soleh Kan Bekerja Itu Bukan Cari Rezeki Kerja Itu Men Jemput Rezeki Yang Dicarinya Apa Keberkahannya Jadi Amal Soleh Jadi Enggak Ribet Enggak Harus Ketemu Terus Dagang Enggak Harus Selalu Ketemu Ya Mungkin Hari Ini Bagiannya Segini Besok Segitu Suka Suka Allah Tapi Yang Penting Dagang Itu Jadi Amal Soleh Kerja Itu Jadi Amal Soleh Begitu Walaupun Enggak Dapat Uang Kita Dapat Pahla Sabar Pahla Syukur Nanti Kalau Dikasih Kita Syukur Jadi Amal Nanti Kalau Ditahan Ya Sabarlah Jalanin Aja Ikhtiar Enggak Usah Pake Mengeluh Nanti Misalkan Ini Enggak Laku Sekarang Sulit Enggak Apa-apa Jalanin Saja Ini Harus Dijual Motor Harus Dijual Mobil Jual Rumah Jual Aja Enggak Apa-apa Dulu Lahir Aja Enggak Bawa Apa-apa Mati Juga Enggak Dibawa Karena Memang Episodenya Lagi Diambil Ridho Begitu Jadi Yang Bikin Hidup Tidak Bahagia Itu Nyarinya Enggak Minta Ke Allah Pake Cara Tidak Dijalan Allah Kalau Dikasih Merasa Ini Milik Saya Enggak Bersyukur Ke Allah Giliran Ditahan Uring Uringan Allah Harus Sesuai Rencana Kita Enggak Bisa Sesuai Rencana Allah Ketika Diambil Enggak Relak Ini Yang Bikin Menderita Lihat Orang Lain Iri Mengapain Iri Semua Orang Allah Yang Ngebagikan Halo Sederhana Enggak Sederhana Teori Sederhana Prakteknya Masa Stress Takut Enggak Kebagian Ini Wajah Wajah Penderitaan Ini Mahasiswa Takut Nanti Enggak Dapat Kalau Lulus Takut Enggak Dapat Kerjaan Dan Penderitaannya Ada Sekarang Padahal Kuliahnya Juga Baru Daftar Belum Tentu Lulus Oh Katanya Nanti Susah Dapat Kerjaan Tenang Sudah Gitu Nanti Saya Dapat Jodoh Stres Lagi Nanti Gimana Kalau Gaji Saya Kecil Gak Bisa Ngasih Makan Makin Selesai Bukal Punya Anak Sudah Menderita Lagi Banyak Orang Yang Hidupnya Itu Hidup Nyiksa Diri Dengan Yang Belum Terjadi Bapak Kan Udah Agak Lama Kelihatan Di Dunia Bapak Berapa 66 Tahun Bonus Tiga Bapak 60 Sekarang Seklas Beda 6 Tahun Alhamdulillah Bapak 67 Sekelas Juga Ternyata Sudah Tidak Udah Cepat Sekolah Udah Tua Juga Jadi Sekelas Bahkan Ada Yang 80 Sekelas Nah Kebalik Mungkin Ya Jadi Kalau Kita Mengerti Tentang Hidup Ini Lebih Ringan Pak Itu Tentang Dunia Tadi Nah Kalau Kita Tidak Paham Kita Ini Untuk Ngabdi Ke Allah Maka Kita Jadi Mengabdi Kepada Harta Kepada Gelar Mengabdi Kepada Jabatan Mengabdi Kepada Popularitas Tuh Lihat Kemarin Ada Ibu-ibu Yang Ditangkap Polisi Sengaja Bikin TikTok Sambil Naik Motor Gak Pakai Helm Pakai Kerudung Itu Ini Apa Ya Karena Namanya Diperbudak Konten Ada Yang Diperbudak Popularitas Ada Yang Diperbudak Penampilan Ingin Kelihatan Keren Kaya Makanya Jadi Racil Tahu Racil Raja Cicilan Ratu Cicilan Ada Yang Hidupnya Itu Menuhankan Nafsunya Apakah Ini Bisa Bahagia Demi Allah Tidak Akan Bahagia Allah Tidak Menciptakan Bahagia Dalam Dosa Allah Tidak Menciptakan Bahagia Yang Hakiki Dalam Maksiat Jadi Salah Besar Kita Ingin Bahagia Dengan Cara Berdosa Tidak Bisa Tidak Bisa Pencipta Kita Itu Allah Yang Menguasai Menciptakan Bahagia Itu Allah Dan Tidak Diberikan Oleh Allah Kepada Yang Melanggar Jadi Kalau Mau Bahagia Sederhana Patuh Saja Apa Yang Allah Perintahkan Lakukan Dengan Ikhlas Yakin Disana Ada Bahagia Tidak Ada Masalah Dengan Jumlah Uang Coba Mana Yang Bekal Bahagia Punya Rumah Atau Ngontrak Bu Mana Yang Bekal Bahagia Punya Rumah Sendiri Atau Ngontrak Jawab Adong Jangan Bikin Saya Jengkel Pagi Pagi Han Yang Bikin Bahagia Itu Bersyukur Rumah Sendiri Tidak Tau Syukur Tidak Bahagianya Walaupun Punya Istana Ngontrak Sudah Ngontrak Tidak Bersyukur Tambah Menderita Sesuka Allah Walaupun Diberi Istana Kalau Tidak Punya Syukur Tidak Bisa Bahagia Karena Bahagia Itu Bukan Pada Dunianya Pada Sikap Yang Allah Sukai Jadi Diberi Dia Syukur Nah Itu Yang Bikin Bahagia Diberi HP Baru Tidak Bersyukur Pasti Menderita Mau Punya Apapun Kalau Tidak Punya Syukur Ya Tidak Punya Bahagia Diuji Coba Ini Baru Dapat Kiriman Ada Seorang Tabrakan Sampai Waduh Ini Hancur Matanya Juga Hancur Tunanetra Hidungnya Hancur Kakinya Remuk Patah Tapi Beliau Ceria Sekali Saya Sekarang Senang Lampunya Nyala Atau Tidak Nyala Buat Saya Sama Aja Gitu Yang Membuat Saya Sedih Hanya Saya Tidak Bisa Lihat Suami Saya Tapi Tidak Apa Nanti Di Tempat Lain Di Akhirat Maksudnya Saya Bisa Lihat Insya Allah Begitu Jadi Dia Happy Aja Dengan Apapun Yang Allah Perbuat Karena Dia Merasa Ini Sekarang Episodenya Kalau Kemarin Episodenya Sedang Terang Sekarang Episodenya Gelap Dan Pasti Semua Baik Bayangkan Aki Hancur Gak Bisa Jalan Ini Mata Gak Bisa Lihat Hidung Rusak Tapi Senang Kenapa Karena Sabar Jadi Kalau Orang Menderita Pasti Minimal Empat Berbuat Kebaikan Kurang Ikhlas Yang Yang Kedua Kalau Tergelincir Tidak Segera Tobat Itu Menderita Yang Ketiga Diberi Nikmat Tidak Syukur Yang Keempat Diuji Tidak Sabar Kurang Ikhlas Kurang Tobat Kurang Syukur Kurang Sabar Dikumpulkan Namanya Kurang Ajar Begitulah Jadi Bapak Ibu Jangan Pernah Merasa Akan Bahagia Dengan Maksiat Kita Misalkan Waduh Itu Korupsi Tidak Bahagianya Korupter Tidak Tidak Pasti Tidak Wah Itu Artis Keren Artis Korea Kemarin Bunuh Diri Ganteng Kaya Populer Tidak Bisa Bahagia Tuhannya Dengan Ketakwaan Jadi Jangan Iri Kepada Yang Dikasih Dunia Mobil Bagus Tidak Identik Bahagia Hadirin Harta Melimpa Tidak Jabatan Tinggi Tidak Ya Nah Begitulah Hadirin Sekalian Jadi Jangan Menganggap Remeh Maksiat Coba Bahagia Mana Orang Yang Pacaran Atau Yang Nikah Apa Apa Bu Apa Bu Kata Yang Belum Nikah Bahagia Yang Nikah Kata Ibu Yang Sudah Nikah Belum Nyobain Bahagia Itu Yang Bersyukur Gimana Saya Kalau Belum Punya Jodoh Ya Jangan Ngomong Ke Saya Ke Allah Yang Menciptakan Pasangan Yang Menakdirkan Pasangan Kalau Berharap Kemahluk Tapi Saya Malu Umur Sudah Kepala Tiga Mau Kepala Tiga Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Semuanya Juga Allah Yang Ngatur Sebagai Orang Tua Jangan Ayo Nak Nikah Ibu Pengen Kamu Nikah Kata Anak Ibu Udah Nikah Pengen Saya Nikah Apalagi Saya Yang Belum Katanya Jangan Dipaksa Minta Ke Allah Karena Enggak Bisa Ada Orang Nikah Tanpa Ijin Allah Tapi Yang Mana Ya Calon Saya Saya Tidak Tahu Minta Ke Allah Yang Paling Cocok Yang Paling Menguatkan Iman Tapi Saya Kurang Cakep I Tidak Boleh Jodoh Itu Tidak Tergantung Wajah Kalau Yang Nikah Yang Cakep Cakep Gimana Kita Allah Yang Atur Tapi Badan Saya Kayak Gini Allah Yang Atur Kalau Allah Takdirkan Jodoh Pasti Jodoh Tidak Ada Lagi Yang Mengatur Selain Allah Minta Ke Allah Gimana Katanya Harga Tanah Sekarang Makin Mahal Saya Menggakkan Kebeli Minta Ke Allah Minta Tempat Tinggal Yang Berkah Tidak Harus Kok Punya Rumah Di Dunia Ini Tidak Wajib Yang Harus Itu Mensyukuri Yang Allah Berikan Benar Jangan Merasa Mulia Punya Rumah Terus Kalau Ngontrak Jadi Hina Enggak Enggak Hina Sahabat Nabi Juga Arhus Sufah 400 Orang Tidak Punya Rumah Mulia Saja Yang Mulia Itu Yang Takwa Makanya Jangan Sampai Sibuk Ingin Duniawi Dengan Menghalalkan Segala Cara Tidak Ada Terakhir Ini Sebelum Kita Dialog Dengar Ya Kawan Kawan Semua Kita Tidak Tau Apa Yang Akan Terjadi Kalau Lihat Berita Dengar Itu Yang Naik Bis Mau Ziarah Lagi Di Bis Supirnya Keluar Ngopi Dulu Eh Bisnya Jalan Sendiri Masuk Jurang Tidak Ada Rencana Masuk Jurang Betul Tidak Terpikir Terpikirnya Mau Jalan Jalan Ziarah Hasilnya Ada Di Jurang Ada Yang Meninggal Ada Yang Luka Luka Tidak Pernah Terpikir Ada Yang Naik Sepeda Di Puncak Rem Masuk Jurang Meninggal Ada Yang Lari Pagi Tertabrak Dari Belakang Ada Yang Naik Lift Pas Dibuka Susah Masuk Ke Dalam Lubang Di Bawah Meninggal Ada Yang Sedang Enak Enak Jalan Jalan Eh Kecemplung Masuk Ke Kebon Binatang Ada Yang Sedang Naik Sepeda Disambut Oh Datang Terus Begini Dia Maaf Tidak Nyangka Bakal Batuk Begini Pas Dadah Begini Padahal Disambut Eh Sepedanya Belok Masuk Keselokan Cemplung Ditonton Rame Rame Gak Ada Yang Nyangka Saya Tidak Tau Ini Hari Ini Sudah Ada Rencana Pagi Ini Mau Apa Secara Global Tapi Demi Allah Pastinya Tidak Tau Allah Tau Apa Yang Akan Terjadi Jadi Kalau Kita Tidak Berlindung Ke Allah Bodoh Kita Ini Karena Allah Janji Tidak Ada Yang Menolak Kodoh Selain Doa Jadi Kalau Kita Tidak Berdoa Berlindung Ke Allah Minta Tolong Kita Tidak Tau Turun Dari Tangga Ini Selamat Atau Tidak Nyebrang Kesana Selamat Atau Tidak Jalan Walaupun Tiap Hari Jalan Kesana Belum Tentu Nanti Bisa Selamat Berapa Banyak Yang Makan Baso Keselek Dengan Sendoknya Misal Ada Yang Makan Pecelele Bahagia Nyangkut Disini Lele Durinya Maksudnya Tidak Tau Benar Benar Tidak Tau Berapa Banyak Yang Naik Pesawat Dan Mendarat Di Laut Tidak Ada Jago Tidak Ada Yang Ahli Tidak Ada Yang Terlatih Menghadapi Takdir Allah Tidak Bisa Cuma Satu Saja Yang Menguasai Keselamatan Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Doa Yang Banyak Walaupun Keluar Dari Sini Nyeberang Kedepan Itu Belum Tentu Kita Selamat Dulu Ada Yang Kelindes Beca Untung Beca Tapi Kan Kurang Wibawa Kelindes Beca Mau Enggak Kan Kurang Keren Emang Keren Apa Kelindes Setum Lebih Jelek Lagi Ya Artinya Jangan Jangan So Hebat Jangan So Pinter Jangan So Terlatih Karena Tidak Ada Yang Bisa Melindungi Menyelamatkan Kita Selain Allah Baik Maaf nih Kawan-kawan Kalau tidak Terlalu Sesuai Dengan Judul Tetapi Jangan Nanggap Remeh Maksiat Tidak Ada Bahagia Maksiat Fata Fata Morgana Keliatannya Akan Menyenangkan Tapi Pasti Datangin Tidak Ada Kesenangan Ini Ada Seorang Bapak-bapak Cerita Dia Sudah Berkeluarga Terus Punya Pacar Terus Ya Begitulah Diam-diam Nikah Sekarang Sudah Sudah Beres Cerita Gimana Bahagia 99% Saya Menderita Kenapa Waduh Tiap hari Kerjanya Berbohong Masih Mending Saya Ingat Bohong Saya Lupa Katanya Bohong Kan Lebih rumit Lagi Pak Udah Kurang Cerdas Bohong Capek 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 Saya Nyaris Gak Bisa Kerja Pikir Ini Cemburu Ini Curiga Aduh Pusing Kesenangannya Saya Kira Bukal Senang Enggak Enggak Senang Kesenangannya Itu Fatah Morgana Sepertinya Senang Padahal Banyak Ketakutan Dibali Kesenangan Semu Itu Kata Teman Teman Makanya Tidak Ada Bahagia Dalam Maksiat Dan Dosa Ingat Baik Baik Ini Pada Santri Tidak Ada Bahagia Tidak Ada Ketenangan Tidak Ada Kemudiaan Dalam Maksiat Dan Dosa Silahkan Ada Pertanyaan Acumkan Tangan Boleh Bapak Akan Nanya Silahkan Pak Toto Alhamdulillah Dari Mana Pak Toto Dari Serang Alhamdulillah Silahkan Pak Kenapa Bapak Daftar Terima Terima Kasih Pak Jadi Saya Sudah Lama Sekali Kepin Ketemu Alhamdulillah Alhamdulillah Takdir Yang Tertulis Di Lahu Mawud Sekarang Ketemu Pak Jadi Jadi Begini Pak Bahagia Itu Kan Kalau Kita Bisa Pasrah Kepada Allah Sepenuhnya Tapi Bagi Saya Ada Sedikit Permasalahan Bukan Sedikit Malah Besar Sekali Permasalahan Jadi Tidak Kenal Allah Karena Apa Sejak Kecil Saya Membayangkan Allah Itu Apa Namanya Begini Jadi Saya Waktu Kecil Saya Itu Kalau Sakit Itu Seperti Ada Makhluk Gede Banget Itu Nginjek Saya Kira Itu Allah Tapi Ketika Makhluk Gede Banget Nginjek Bapak Iya Kemudian Kalau Mau Sembuh Itu Ada Penampakan Ibu Ibu Yang Cantik Banget Itu Saya Mau Sembuh Kira Kira Begitu Kemudian Ini Beneran 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 Wah Di Setelah Itu Saya Menganggap Itu Allah Kemudian Ketika Saya Apa Namanya SMA Begitu Saya Sempat Nyasar Ke Aliran Kebatinan Jadi Waktu Itu Saya Berguru Ke Triluhur Namanya Kemudian Lebih Lebih Disitu Saya Diazari Mantra Mantra Diazari Mantra Mantra Seperti Apa Mantra Itu Contohnya Saya Belum Tahu Ya Pokoknya Saya Nggak Boleh Ucapkan Lagi Soalnya Jangan Diucapkan Jadi Itu Nanti Hadir Kekuatan Di Tubuh Saya Karena Kebetulan Saya Sakit Mata Saya Ingin Berobat Waktu Itu Mencari Guru Yang Bisa Ngobati Ternyata Saya Diajar Itu Sehingga Saya Dikas Mantra Tetapi Ketika Saya Mantra Itu Dibaca Masuk Ketubuh Saya Itu Kekuatan Yang Jadi Gimana Bapak Jadi Superman Spiderman Kemudian Kalau Saya pegang Orang Itu Insya Allah Yang sakit Sembuh Waktu itu Tapi Bapak Sendiri Nggak Sembuh Iya Kemudian Takdir Allah Saya Diketemukan Dengan Teman Lulusan IAIN Yogyakarta Ketika Itu Waktu Mau puasa Saya Diajak Diskusi Karena Suatu Malam Saya Lagi Semadi Datang Dia Selasai Semadi Saya Ditanya Kamu Lagi Apa Dek Saya Sedang Eh Seolah Saya Itu Begini Terus Kita Diskusi Mengenai Mengenai Allah Begitu Nah Kemudian Apa Namanya Se Hasil Diskusi Itu Selama Bulan Puasa Saya Menang Draw Jadi Diskusi Tentang Allah Dia Tidak Bisa Meyakinkan Saya Tentang Allah Dan Saya Menjelaskan Pada Dia Dia Kemeringat Doang Dia Tidak Tahu Apakah Yang Masuk Ketubuh Saya Itu Allah Atau Bukan Tetapi Pada Akhir Diskusi Itu Dia Mengatakan Tok Saya Ingatkan Kamu Di Dunia Ini Sudah Sengsara Tapi Nanti Begitu Mati Kamu Akan Lebih Sengsara Itu Yang Menggoncangkan Hati Saya Oh Sekarang Sengsara Mati Bisa Lebih Sengsara Emang Bapak Sengsara Waktu Itu Ya Iya Kemudian Setelah Itu Apa Namanya Saya Salaman Yudah Ajari Saya Sholat Tapi Setelah Sholat Saya Semadi Lagi Terus Semadi Semadi Juga Pakai Sama Gitu Hanya Dalam Bahasa Arab Menteranya Sama Menteranya Beda Cuman Kalau Saya Baca Itu Efeknya Sama Itu Juga Datang Datang Seru Sekali Ini Umur Berapa Pak Waktu Itu Kan Ini Masih Panjang Waktu Itu Kira Kira 40 Oh Sudah Dekat 60 Kan Cerita Dari Kecil Ya Kecil Saya Pindah Ke Serang Kemudian Di Serang Saya Ketemu Sama Yai Orang Persis Namanya Haji Kasman Saya Ngobrol Sama Dia Karena Ada Kebimbangan Di hati Saya Jadi Tidak Tenang Bapak Di sisi Lain Kata guru Saya Yang Teriluhur Itu Katanya Saya Orang Suci Oh Jadi Orang Suci Tapi Menderita Itu Ya Itu Justru Itu Dibilang Orang Suci Saya Menderita Jadi Kenapa Suci Maaf Ya Saya Ikut Ketawa Kenapa Suci Karena Saya Sudah Bisa Langsung Ketemu Dengan Allah Nempel Lalu Di Badan Saya Itu Kamu Suci Tapi Saya Bikir Kok Masih Suka Bohong Jadi Perang Di Atas Itu Perang Masa Suci Bohong Itu Yang Bikin Saya Tidak Tenang Resah Kemudian Ketua Allah Saya Pindah Ke Serang Pak Ketemu Dengan Pak Kasman Orang Persis Dia Mengatakan Yang Masuk Ketubuh Anda Itu Jin Bukan Allah Terus Beliau Menyampaikan Ayat-ayat Segala Macem Saya Tertarik Saya Tertarik Kemudian Saya Mengaji Sama Dia Sama Pak Kasman Itu Tapi Sekarang Ini Itu Saya Tinggalkan Saya Tinggalkan Apa Namanya Ilmu Saya Saya Tinggalkan Saya Apa Namanya Saya Sekarang Menekuni Itu Kemudian Saya Berdasarkan Apa Yang Informasi Dari Pak Kasman Itu Saya Mencoba Menrumuskan Allah Itu Bagaimana Aduh Dirumuskan Sendiri Sendiri Ini Minta Petunjuk Jadi Di Surat Al-Baqarah Dikatakan Kalau Misalnya Katakan Wahai Nabi Kalau Umat Hamba Aku Menanyakan Tentang Aku Aku Dekat Katanya Begitu Baik Sekarang Yang Paling Dekat Ini Apa Pertanyaannya Langsung Ke Umur 66 Sekarang Di Skip Yang 50 Jadi Pertanyaannya Sekarang Apa Bahwa Allah Itu Bagaimana Si Supaya Saya Bisa Betul Pasrah Sekarang Kesini Mau Apa Justru Itu Mencari Pencerahan Untuk Mantap Lagi Karena Sesungguhnya Dalam Hati Saya Itu Resah Antara Apa Namanya Antara Jadi 66 Tahun Hidup Itu Rada Jarang Bahagia Yang Aslinya Baik Alhamdulillah Saya Ijinkan Saya Jawab Alhamdulillah Lama Juga 66 Tahun Pencarian Begini Bapak Ini Sekarang Berada Disini Itu Pasti Takdir Allah Tidak Ada Yang Kebetulan Barang Siapa Yang Dikehendaki Allah Kebaikan Baginya Allah Pahamkan Agama Jadi Bapak Kesini Bukan Kebetulan Allah Tahu Perjuangan Bapak Pengen Menjadi Baik Allah Tahu Apa Yang Bapak Pikirkan Bapak Lakukan Allah Tahu Di hati Bapak Nanya Nanya Jadi Ini Takdir Allah Bapak Disini Ya Bapak Nabi Ibrahim Juga Pernah Begitu Minta Supaya Tambah Yakin Apakah Engkau Kurang Tidak Beriman Oh Saya Beriman Kepadamu Supaya Tentram Maka Diperintahkan Motong Burung Disebar Dan Akhirnya Burung Itu Kembali Bapak Jangan Melakukan Itu Ya Jadi Bagaimana Sekarang Nah Supaya Bapak Yakin Ke Allah Sebaiknya Bapak Belajar Kepada Orang Yang Keyakinannya Kepada Allah Benar Kuat Karena Keyakinan Itu Bisa Menular Sebaga Sebagaimana Guru Guru Bapak Menularkan Jin Ke Bapak Karena Dia Keyakinan Ke Jin Kuat Maka Yang Berguru Jadi Ikut Yakin Ke Jin Saya Sepakat Dengan Guru Dari Persis Itu Bahwa Yang Masuk Ke Bapak Pasti Jin Pasti Dan Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa huwa ma'akum Aina ma'kuntum Dan dia Allah Bersamamu Dimanapun Kau berada Bukan berarti Allah masuk ke tubuh kita Enggak Sama sekali Allah itu Pencipta Langit dan Bumi Jagad Yang Begitu Dahsyat Kita ini Gak ada Apa-apanya Rohmat Allah Dekat Dengan Kita Kasih Sayangnya Pengetahuannya Kekuasaan Jadi Kalau Nyebut Dekat Itu Tidak Seperti Dekatnya Kita Ini Dekat Tapi Allah itu Kasih Sayangnya Ilmunya Kekuasaannya Rohmatnya Ampunannya Itu Dekat Dengan Kita Jangan Membayangkan Zatnya Karena Itu Tidak Akan Terbayangkan Oleh Kita Tapi Seperti Sekarang Kita Bicara Allah Pasti Dengar Tidak Dengar Apakah Allah Tahu Pertemuan Ini Tahu Jangankan Hanya Seperti Ini Semua Yang Ada Di Tubuh Kita Sel 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 Semua Diurus Oleh Allah Kita Itu Setiap Saat Ada Dalam Pengurusan Allah Tapi Jangan Membayangkan Allah Mengurus Kita Satu itu Seperti Manusia Mengurus Tidak Tapi Pastilah Kita Ini Diurus Oleh Allah Setiap Saat Jangan Membayangkan Zatnya Tidak Akan Terkejar Tapi Yakin Bapak Yakin Tidak Ada Gaya Gravitasi Pak Pernah Lihat Tidak Yang Betul Coba Ada Batak Tidak Ada Batak Lemparkan Ke Atas Kenapa Itu Efek Gaya Gravitasi Tidak Lihat Bapak Lihat Tidak Di sini Ada Udara Oksigen Ada Tidak Tapi Ada Tidak Kita Bisa Yakin Dengan Yang Tidak Kelihatan Sebetulnya Tidak Rumit Ya Banyak Yang Tidak Kita Lihat Dan Kita Yakin Tubuh Ini Borok Borok Kita Ngurus Tubuh Tau Juga Tidak Tubuh Ini Benar Ini Bulu Mata Saya Gak Pernah Lihat Bulu Mata Yang Asli Coba Lihat Tuh Kan Jadi Kayak Orang Error Lihat Alis Kenapa Kuku Tumbuh Kenapa Bukan Jarinya Yang Tumbuh Kenapa Gigi Kita Berhenti Segini Kan Bagus Makin Tua Maaf Ya Makin Tua 66 Gigi Panjang Panjang Allah Yang Ngurus Maka Kita Jangan Risau Dengan Keperluan Kita Allah Sudah Tahu Keperluan Kita Lebih Tahu Daripada Kita Sendiri Masalah Yang Kita Hadapi Ini Masalah Keluarga Masalah Kesehatan Itu Cetek Dibanding Dengan Masalah Rumitnya Tubuh Ini Yang Setiap Saat Diurus Oleh Allah Dan Beres Coba Pak Makan Nyam 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 Udah Beres Dari Sini Gak Tahu Kemana Dia Kenapa Gak Ngumpul Di Jantung Di Paru Paru Beres Glek Glek Minum Kesini Kenapa Nggak Ngumpul Di Kaki Nanti Pada Waktu Mau Keluar Dia Ngasih Tahu Udah Waktunya Keluar Udah Beres Proses Diancurkan Ada Apalah Macem-macem Saya Bukan Ahlinya Sampai Kita Membesar Begini Ini Siapa Yang Ngerjain Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kita Nikmat Diciptakan Dan Nikmat Diurus Oleh Allah Makanya Jangan Sotoy Ya Masalah Yang Kita Hadapi Itu Bukan Untuk Kita Selesaikan Sendiri Masalah Yang Kita Hadapi Itu Membuat Kita Jadi Dekat Dengan Allah Dan Allah Membimbing Kita Menyelesaikan Masalah Kita Kita Tugasnya Jadi Ahli Takwa Barang Siapa Yang Bertakwa Allah Beri Jalan Keluar Semua Masalah Jadi Bapak Belajar Disini Tentang Allah Doa Ya Allah Saya Ingin Mengenal Mu Baca Quran Terjemahnya Pak Bukan Bukan Hanya Quran Saja Tapi Quran Dan Terjemahnya Karena Disanalah Allah Memperkenalkan Dirinya Baca Hadis Nabi Nah Bapak Amalkan Saja Nanti Allah Yang Menguatkan Bapak Ya Gak Ribet Kok Pak Kita Ingin Kenal Ke Allah Lebih Mudah Daripada Ingin Kenal Ke Orang Kalau Kita Ingin Kenal Ke Orang Orang Yang Juga Belum Tentu Mau Dikenal Oleh Kita Ya Minta Ke Allah Belum Hapal Doanya Bisa Baca Indonesia Ya Allah Saya Ingin Mengenal Mu Ingin Yakin Padamu Allahumma Ini As'aluka Imanan Kamilan Karuniakan Ya Allah Saya Iman Yang Sempurna Wayakinan Sadiqah Keyakinan Yang Benar Jangan Salah Wa Kolban Khosian Hati Yang Khusu Kepadamu Allahumma Ini Ala Zikrika Wasyukrik Wah Husni Ibadatik Tolonglah Saya Ya Allah Agar Saya Bisa Ingat Kepadamu Bersyukur Kepadamu Dan Bagus Dalam Beribadah Kepadamu Itu Pak Ya Capek Pak Kalau Enggak Kenal Kalo Capek Capek Karena Akan Bersandar Kepada Yang Lemah Gini Ini Ya Kayak Ada Manusia Lumpuh Berbaring Hilang Ingatan Kemudian Tidak Punya Apa-apa Nah Banyaknya Orang Sekarang Bergantung Kepada Yang Begitu Misal Ya Manusianya Itu Lumpuh Tidak Berdaya Begini Udah Gitu Tidak Punya Ingatan Udah Gitu Tidak Punya Apa- Apa Nah Banyaknya Sekarang Makhluk Bergantung Kemah Tapi Kalau Bergantung Ke Allah Dia Pemilik Pencipta Penguasa Segala-galanya Maka Nikmat Terbesar Dalam Hidup Ini Adalah Yakin Ke Allah Itu Gak Ada Bandingan Dari Yakin Nanti Patuh Cirinya Dan Pasrah